Menteri Sosial Trilisma hari ini mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada pemerintah daerah untuk menindak maraknya pengemis online di fatpo media sosial tiktok Sebelumnya, Menteri Sosial berjanji akan menyeliti pemda terkait isu yang sedang ramai di media sosial Edaran tersebut tertuang dalam surat edaran nomor 2 tahun 2023 tentang penerbitan kegiatan eksploitasi dan atau kegiatan mengemis yang mengunfaatkan lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan atau kelompok rentan lainnya Dalam edaran yang diterbitkan tanggal 16 Januari 2023 itu, para gubernur dan bupati atau wali kota dihimbau untuk mencegah adanya kegiatan mengemis baik yang dilakukan secara offline maupun online di media sosial yang mengeksploitasi para lanjut usia, anak, penyandang, disabilitas, dan atau kelompok rentan Edaran mensos juga mengatur tindakan yang harus dilakukan jika menemukan kegiatan eksploitasi Pemerintah daerah dan masyarakat diminta melaporkan kepada kepolisian negara Republik Indonesia dan Satuan Polisi Pamong Peraja apabila menemukan kegiatan mengemis dan atau eksploitasi para lanjut usia, anak, penyandang, disabilitas, atau kelompok rentan lainnya Tidak hanya itu, Pemda diminta untuk memberikan perlindungan, rehabilitasi sosial, dan bantuan kepada para lanjut usia, anak, penyandang, disabilitas, dan atau kelompok rentan lainnya yang telah menjadi korban eksploitasi melalui mengemis, baik yang dilakukan secara offline maupun online di media sosial Baru-baru ini masyarakat dibuat tersak oleh maraknya konten mengemis online di TikTok yang mengeksploitasi lansia, ibu-ibu paruh bayar, dibinta mengguyur air ke tubuh mereka untuk mendapatkan gift atau bayaran dari penonton Lebih memperhatikan eksploitasi ini dilakukan oleh anaknya sendiri Lansia adalah salah satu klaster yang menjadi tanggung jawab kementerian sosial sehingga fenomena ini menjadi perhatian menteri sosial dalam beberapa kesempatan Mensos mengatakan bahwa lansia berperan besar dalam membesarkan anak dan keturunannya Oleh karena itu, lansia tidak boleh diterlantarkan apalagi dieksploitasi Kemansos sendiri memiliki berbagai program untuk kesejahteraan lansia Salah satu yang terbaru adalah bantuan permakanan bagi lansia tunggal Selain itu, Kemansos melalui sentra rehabilitasi sosial yang tersebar di daerah juga memberikan berbagai program perlindungan jaminan dan perlindungan serta layanan asisensi rehabilitasi sosial bagi lansia terlantar Jadi ini ingin minta imbawan dari Kementerian Sosial saja Soalnya belakangan ini ada aktivitas di media sosial itu orang tua mengumis lewat TikTok gitu Bu Dengan cara mandi lumpur kayak gitu Itu kan kasihan Memis online di TikTok Bu Wah itu bisa ditangkap polisi itu Yang apa namanya itu Memperalat Memperalat Ya itu bisa memperkerjakan Itu bisa ditangkap polisi itu ada kayaknya undang-undangnya itu Untuk eksploitasi kan namanya Ya itu bisa ditangkap polisi itu Ya Ya sudah nanti tak surati aja lah Dan